Baiklah semuanya disini saya akan menjelaskan tentang suku banyak atau polinomial Kali ini tentang teorema sisa Soalnya jika Px dibagi x plus 2 bersisa 14 dan dibagi x min 4 bersisa min 4 Tentukan sisa pembagian Px suku banyaknya jika dibagi dengan x kuadrat min 2x min 8 Nah cara langsungnya ya dibagi x plus 2 sisa 14 Berarti ini mengarahnya x plus 2 sama dengan 0 berarti x sama dengan min 2 Yang ini x min 4 sama dengan 0 berarti x sama dengan 4 Oke kalau langsungnya ini min 2 ya berarti P min 2 sama dengan sisa Atau hasil hasil suku banyaknya atau nilai suku banyaknya yaitu 14 Yang ini P4 sama dengan min 4 sisanya Berarti ya dari yang ini min 2 P min 2 sama dengan 14 sesuai dengan sisanya Ini nilai suku banyak sisa itu adalah nilai suku banyak Kemudian Ax min 4 berarti x sama dengan 4 P4 sama dengan min 4 sesuai dengan sisanya nilainya ini Oke kalau dibagi ini sisa pembagiannya adalah bentuknya Ax plus B Sama lagi kalau dibagi kuadrat ini itu adalah Ax plus B Nah Ax plus B itu sama dengan 14 dari sini Nah x nya min 2 berarti min 2 A x nya diganti min 2 A x min 2 A plus B sama dengan 14 Ini oh iya ini itu pasti adalah hasil dari x plus 2 dikalikan x min 4 Atau kalau ini difaktorkan itu menjadi x plus 2 x min 4 dari sini Nah yang dikalikan dia min 8 dijumlakan dia min 2 dari x plus 2 x min 4 Ini ini saya jari yang langsungnya ya Nggak yang berbelit-belitnya Nah selanjutnya yang ini itu berarti sama ya Ax plus B sama dengan min 4 Ax nya kita ganti dengan 4 Berarti 4A plus B sama dengan min 4 Lalu kita eliminasi substitusi Saya taruh di sini 4A plus B sama dengan min 4 Kita kurangi B kurangi B 0 Min 2 A dikurangi min 4 A min 6 A 14 dikurangi min 4 14 tambah 4 18 Berarti A sama dengan 18 dibagi min 6 Min 3 A nya min 3 dimasukkan sini 4 kali A A nya min 3 berarti min 12 Sama dengan min 4 B sama dengan min 4 ditambah 12 Berarti B sama dengan 8 Oke ini 12 tadi Min 4 ditambah 12 sama dengan 8 Nah sisanya langsung Sisa pembagiannya itu adalah bentuknya ini Sisa pembagian itu Kalau x kwadrat adalah A x plus B A nya berapa? Min 3 B nya berapa? 8 Sudah selesai Nah caranya cuma seperti itu Untuk menentukan apa namanya Sisa pembagian Oke Satu soal lagi ya Mungkin masih agak bingung ya Bahwanya Saya kasih penjelasan satu soal lagi Misalkan yang ini Biar lebih Biar lebih Faham lagi Px dibagi x min 2 Sisanya 5 Dibagi plus 3 Sisanya min 10 Px dibagi x kwadrat Plus x min 6 Sisanya berapa? Ini berarti x min 2 Sama dengan 0 Berarti x sama dengan 2 Yang ini x plus 3 Sama dengan 0 Berarti x sama dengan Min 3 Nah langsung x nya 2 Berarti ini P2 Sama dengan sisanya 5 Satunya yang tak taruh disini P min 3 Sisanya yaitu Min 10 Oke Nah ini x kwadrat plus x min 6 Itu sisanya adalah A x plus B Nah A x plus B Nah disini A x plus B itu Sama dengan 5 Kenapa? Karena x kwadrat plus x min 6 Itu Kalau difakturkan Pasti menjadi x min 2 Dikalikan x plus 3 Oke ya Dikalikan dia min 6 Dijumlakan dia 1 Min 2 sama 3 Satu ini Oke A x plus B sama dengan 5 X nya berapa? 2 Berarti 2 A plus B Sama dengan 5 Ini juga sama A x plus B Sama dengan Min 10 X nya berapa? Min 3 Min 3 A plus B Sama dengan minus 10 Lalu kita eliminasi Substitusi Min 3 A disini Min 10 Dikurangi Habis Yang ini menjadi min E kok min plus 2 min min 3 A 2 A min min 3 A Jadi 5 A positif 5 min min 10 15 positif A Sama dengan 15 Bagi 5 A nya 3 Min 3 kali 3 Min 9 plus B Sama dengan min 10 B sama dengan min 10 Plus 9 Min 1 Maka sisa pembagiannya Yang tadi A x plus B Sisa A x plus B A nya diganti berapa? 3 Berarti ini 3 x B nya diganti berapa? B nya adalah min 1 Berarti 3 x min 1 Nah seperti itu saja Untuk teorema Sisa Jika ada pertanyaan Silahkan dituliskan di kolom komentar Terima kasih Semoga bermanfaat Amin Serikat terima kasih Jikalau Bermanfaat Sisa eri Sisa 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 Sisa